Terima kasih Kita perlu memahami dulu atau flashback dulu, refresh Terkait dengan basic requirement DOAJ Yang saya rasa tidak ada banyak perubahan Ada sedikit pengetahatan di satu sisi Ada sedikit juga pelonggara di sisi yang lain Jadi secara overall tidak terlalu banyak perubahan juga Kita awali dari mengingat kembali apa yang di-check oleh DOAJ Jadi yang di-check oleh DOAJ itu hanya informasi pada web jurnal Namun kebelakang agak terbaru ini Yang terbaru-baru Banyak yang di-recheck oleh DOAJ Ketika si managing editor atau editor DOAJ itu mereka juga menge-check Daripada isi dari artikel Jadi kalau misalkan ternyata artikel itu tidak sesuai skop yang diterbitkan Atau ternyata bilangnya pakai bahasa Inggris Tapi ternyata bahasa Inggrisnya di-abstrak itu tidak terlalu bagus atau buruk Itu dikomentari si managing editor Itu akhirnya menjadikan pertanyaan Apakah ini sudah melalui proses peer review atau tidak Apakah ini random Ini akhir-akhir ini ada kejala seperti itu Jadi untuk DOAJ yang pada intinya sebetulnya Pengecekan itu hanya pada informasi di web jurnal Melihat sesuai konsisten atau tidak Tapi akhir-akhir ini banyak menge-check hal tersebut Karena untuk meminimalisir Maksudnya fake journal dalam list DOAJ Itu yang mau diminimalisir oleh DOAJ Sehingga kadang-kadang editor juga nge-check juga Per paper-nya, full paper-nya Bagaimana contoh sampel telah dilakukan peer review atau tidak Benarnya basic requirement DOAJ itu Mirip seperti basic requirement dari si KUP Jadi yang ada di basic principle Basic transparent principle yang ada di KUP itu Itu ya mirip sama seperti yang dipakai oleh si DOAJ Karena memang DOAJ ini acuannya yang KUP Committee on Publication Ethic itu Kemudian yang W, WAMI Sama juga mereka juga ada WASPA juga Jadi ya paling enggak semuanya itu sama Basic requirement-nya Sebagaimana yang saya sampaikan itu Itu ada coverage, access, e-assist and Unique URL, dedicated page, easy navigate OAS statement, copyright and license Semuanya itu sama Secara basic principle-nya sama Dan yang kalau di Jaladi Perinci Itu kalau kita melihat di syarat minimum yang Ngambil dari DOAJ Itu syarat minimumnya adalah Yang pertama pastinya adalah 5 artikel Yang terbit dalam setahun Bukan dalam satu issue Tapi setahun Setahun itu harus pernah menerbitkan 5 artikel Dan itu semuanya artikel peer review Bukan editorial review Kalau art and humanity boleh Dia hanya artikel editorial review Ya tentunya art and humanity itu seperti musik Kemudian religion, teologi Kemudian budaya, culture Kemudian ada theatrical Artikel, jurnal-jurnal yang membahas terkait dengan hal itu Film dan sebagainya Itu dia Bahasa juga masuk Language itu juga masuk Yang art and humanity itu mereka boleh Tidak peer review Kalau misalkan yang dimaksudkan 5 artikel terbit setahun ini Editorial review saja boleh Tapi ada catatan di sini Catatannya adalah Satu paper itu minimal di editorial review oleh Dua orang Tahunya DOAJ dari mana? Tahunya DOAJ hanya ngecek dari Statement yang ada di peer review policy Karena semua pengecekan itu hanya pada peer review policy saja Oke Bisa kedengaran ya Berarti ya Banyak ya Angkat tangan ya Kedengaran Terima kasih Bagaimana Tidak 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 Copy editing atau tidak Untuk sampling gitu Tidak Ngecek Kayak bahasa Inggrisnya Tanyakan ke editor Atau Menemukan Tidak Tidak Cantuman Lain Nah Ditanyakan juga ke Editor Kalau di full textnya Tidak ada Hanya di Jadi Dari Journal itu Dari Artikel Tidak 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 Memperhatikan Kalau sudah dilihatkan basic review Atau basic copy editing atau tidak Dian Kalau untuk basic requirement Yang utama itu Tentunya mengikuti prinsip Datang Spal Ya Anda bisa searching Peran-peran prinsip Dari Komitor Publikasi Etik Nanti ada Listnya itu Dan bagaimana Kita Men Tahun Bahasanya ya Kalau itu Ardumuniti Itu dia Boleh editorial review Saja Tidak Perlu yang Per-review Editorial review Minimal oleh Dua editorial Editor Dan harus Dicantumkan di Per-review Policy Kalau dilakukan Editorial review Oke Semua bahasa bisa diterima Full tag harus bisa diakses Boleh full tag bahasa Indonesia Boleh full tag bahasa Inggris Boleh Policy-nya itu bahasa Indonesia Boleh policy-nya bahasa Inggris Cuman harus perhatikan Kalau masalah bahasa ini Kalau kita ngomong Kita menerima Artikel dalam Dua bahasa Pastikan dikasih statement Di website-nya Bahwa menerima Dua bahasa Ya Pastikan ada statement Di web-nya Kalau menerima Dua bahasa Atau bahasa Yang Lain Entah Indonesia Atau Inggris Indonesia saja Dan seterusnya Kemudian lanjut Tersedia gratis Tanpa Full tag-nya Tidak boleh Ada yang Login dulu Register dulu Untuk melihat Papernya Ya Berbayar untuk akses Seperti cetak Boleh Tapi untuk berbayar Untuk full tag yang Di web-nya Itu dia Tidak boleh Embargo pun Itu dia Tidak boleh Embargo lagi Baru open access Itung Itu Tidak Tidak boleh Ya Ya Suaranya Ada feedback Ya Suaranya Halo Tes Ya Lanjut Oke Sudah Oke Mohon diulang Pak Iya Suaranya Kok mau Gemah Tes Oh ya Gemah lagi Gak apa Saya lanjut Ya Oke Gak perlu Saya lanjut Ya Nanti Dibanyakan Aja Oke Lanjut Kemudian Masalah ISSN Pastikan ISSN-nya Itu Tercantum Dual Portal.iSSN.org Dibanyakan Portal.iSSN.org Dibanyakan Dibanyakan OJN-nya Kalau Dia Pakai Kalau Yang WordPress Gitu Itu Mungkin Agak Gak Bisa Karena Posisinya Itu Tidak Punya Dedicated Web Tidak Punya Dedicated Text Sendiri Kemudian Ada Dibanyakan Website Ini Juga Sama Kayak Yang Dibanyakan Tapi Yang Posisinya Disini Jangan Sampai Isi Daripada Kontra Website Ya Kalau Misalkan Ada Migrasi Atau Ada Mirror Journal Datuk Kalau Mirror Journal Sudah Disampaikan Oleh Dua C di Peturan Yang Baru Itu Mirror Journal Itu Boleh Mirror Jurnal Ini Maksudnya Satunya Ada Jurnal Yang Close Access Satunya Ada Yang Open Access Tapi Isinya Sama Ini Bedai SSN Kalau Ketentuan Dari Dua Haja Harus Bedai SSN Antara Yang Open Itu Dia Ada Kebijakan Seperti Itu Sekarang Mirror Journal Namanya Kemudian Ada Unique URL Of Artikel And Policy Setiap Artikel Punya Halaman Sendiri Sendiri Jangan Seperti Kayak Web Web Yang Dijadikan Satu Di upload Gitu Aja Full Tengah Di upload Gitu Itu Tidak Bisa Diteksi Oleh Go Schooler Per Naskahnya Atau Nama Penulisnya Pastikan Itu Dia Punya Pick Sendiri Sendiri Per Artikelnya Semua Kebijakan Diberi URL Garisan Policy Kasih URL Sendiri Retraction Policy Kasih URL Sendiri Withdrawal Policy Kasih URL Sendiri Instruction For Autor Itu URL Sendiri Semua URL Yang Basic Dasar Yang Dibuat Pastikan Itu Punya URL Sendiri Sendiri Dan Bisa Diakses Di Halaman Utama Yang Dikatakan Sebagai Easy To Navigate Mudah Untuk Diakses Informasinya Kemudian Ada Clear Editorial Identity Clear Email Nama Clear Editor Itu Di Web Jurnal Ini Yang Menjadi Problem Adalah Sedarang Itu DOAC Editornya Itu Random Email Ke Editor DOAC Maksud Saya Random Email Ke Editor Jurnal Yang Tercantum Di Web Ini Menjadi Membingungkan Kalau Misalkan Si Editor Dari DOAC Ketika Email Secara Random Mereka Ternyata Ngerespon Bahwa Mereka Bukan Editor Dari Jurnal Itu Jangan Asal Penama Editor Memang Itu Random Kadang Kala Kena Kebetulan Kena Yang Memang Edit Disitu Kebetulan Kena Yang Tidak Pernah Edit Disitu Tapi Kita Pasang Saja Itu Makanya Kita Harus Berhati Hati Pasang Hanya Yang Sudah Memiliki Persetujuan Untuk Ditempelkan Di Web Kita Sebagai Editor Step Oke Tidak Intinya Itu Ada QE URL Current Issue Archive Brows About Journal Contact Editorial Team Itu Mudah Ditemukan Di Halaman Pertama Dari Website Clear peer review or editorial process Ini pastikan ada link Sendiri menjelaskan ini blind Double blind atau open review Atau bahkan cuma editorial review Ya Itu ditulis dengan rinci dan jelas Jadi clear peer review policy Editorial process Clear author guideline url Kita dimana dengan mudah di home page-nya juga Untuk biaya Kalau misalkan itu 0 Tulis saja free Tidak perlu dikasih tulisan fast track 0 0, submission 0, hot copy 0 Tulis saja Proses semuanya free Kalau misalkan ada bayar Langsung tulis apa yang berbayar Ya Berbayar misalkan kayak Hot copy Color page Itu kayak gitu-gitu Itu berbayar Itu Kita perlu tuliskan Kalau itu memang berbayar Ini juga Jangan pernah ada statement All right reserved Entah itu di full tag Entah itu di abstract Entah itu di policy Jangan ada tulisan All right reserved Yang diarahkan pada Jurnal Ya Karena posisinya nanti akan bertentangan Dengan prinsip open access Karena all right reserved Itu semua Tidak author itu Retain Dari copyright-nya Nah kalau all right reserved Itu menjadi Tidak Inkonsisten Tidak konsisten Dengan Copyright policy-nya Yang mengarah pada open access Oke Kemudian Kuncinya Transparent Harness Easy Navigate Ya kuncinya Cuma 3 Diteransparan Transparent Berarti apapun itu Prosesnya Cantumkan Bayar Cantumkan Tidak bayar Cantumkan Tapi cara nulisnya itu Jangan dikasih Fast track 0 Submission 0 Jangan begitu Tapi langsung aja Proses Publication Proses In this journal Is free Ya However Untuk Ya Jadi Transparent Jujur Jujur Itu kita Mencantumkan Hanya Editor- Editor Yang memang Kita udah Dapat Persetujuan Untuk Mencantumkan Dari Kemudian Ada Apa Autor-autor Yang Posisinya Itu memang Mereka Itu bukan Autor Autor Yang kita Cantumkan Tanpa Persetujuan Si Autornya Kemudian Nada Drama Itu udah Bisa Akses Semua Palsi Itu Easy Navigate Yang perlu Diwaspada Itu Tiga Language Using Seperti Spilling Aquatech Aquatech Itu Kayak Bahasa Typo Typo Begitu Yang Gak Gak Konsisten Contoh Misalkan Anda Jurnalnya Skopnya Jurnal Bahasa Inggris Kemudian Ternyata Kemudian Ada Misleading Metric Anda Cantumkan Metric Metric Yang menurut Dua C Itu Adalah Vick Metric Seperti Kayak Cahit Skor Kemudian Apa Cahit Skor Apa Cahit Faktor Kemudian Ada Global Impact Faktor Scientific Jurnal Impact Faktor S J F Seperti Gitu Itu Anda Cantumkan Aja 2J Karena Anda Mencantumkan Fake Metric Kemudian Ada Emeter Home Fake Placing Logo Ada Banner Banner Yang Dia Kayak Iklan Iklan Begitu Itu Anda Cantumkan Nah Itu Anda Contohnya Tampilannya Seperti Tampilan Amatir Keep Simple Informasinya Standar Profesional Ya Tentumkan Ini Minimal Ya Meskipun Anda Mau Skopi Sekalibun Ini Hal-hal Kayak Gini Ini Hal Yang Basic Karena Ini Merupakan Principle Transparent Nyakup Ya Jadi Info-info Info-info Ini Adalah Info-info Minimal Yang Harus Muncul Di Web Suatu Jurnal Seperti Kayak Jurnal Ini Dibiyahi Modelnya Bagaimana Di Informasikan Jelas Harus Jelas Jadi Info Ini Adalah Info Basic Archive Apa Yang Dimaksud Dengan Archive Archive Ini Digital Archiving Anda Menggunakan Digital Archiving Atau Tidak Saat Ini Digital Archiving Itu Ada Macem-macem Ada Clock Ada Lock Ada Kemudian Vertigo Ada Internet Contoh Misalkan Anda Menggunakan Lock Tapi Ternyata Dicek Di Keepers Itu Tidak Muncul Nah Itu Berarti Anda Tidak Menggunakan Locks Halo Yang Sering Menyeban Ya Ini Ya Kontra 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 Dari Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Si Dintas Editor Tidak Jelas Editor Ikut Menulis Jurnal Dan Halo Yang Inkonsistensi Lainnya Yang Seperti Yang Saya Tulis Di Slide Jadi Misalkan Kayak Ciptanya Anda Tulis Dimiliki Oleh Autor Tapi Ternyata Di Website Di Artikel Itu Tidak Bisa Dipakai Ya Hal Kayak Gini Ini Masih Sama Kalau Di Apa Arturan Yang Baru Yang Berbeda Itu Mengarah Pada SIL Nanti Kemudian Lanjut Adalah Contoh 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 Agree Agree to Return Oleh Penulis Ada di halaman full tag artikel, entah itu di halaman awal, entah di bagian bawah, itu Anda tuliskan copyright-nya milik siapa, dan lisensinya pakai lisensi siapa. Recommended policy-nya adalah, author continue to return the copyright if the article is published in this journal. Nah, yang berubah itu ada di seal ya, khususnya masalah yang preprint, masalah preprint itu, masalah preprint policy, dan digital archiving. Di digital archiving ini, kalau misalkan Anda tidak bisa menemukan list digital archiving-nya di The Keeper, maka tidak perlu Anda cantumkan, misalnya kayak portal Garuda, kemudian perbus nas, kalau misalkan tidak muncul di The Keeper, itu tidak usah ditulis di situ. Karena itu indikatornya harus muncul di The Keeper, kalau melihat pada panduan yang ada di 2G. Memiliki DOI atau handle, ini untuk yang seal ya, kalau tidak seal, kalau misalkan buyer ya, Anda masih bisa dapat green tick, tapi kalau mau dapat seal, itu harus ada DOI-nya. Setuju untuk menggantikan artikel metadata ke 2G secara reguler, memasang lisensi di full tag maupun website artikel ya, di full tag ditaruh, di website ditaruh, namanya embedding, embedding license dan embedding copyright, ya ini sifatnya atau kan, milih kayaknya, cus. Kalau yang pakai ND, ini enggak bisa, non-derivative itu enggak bisa, karena dia ada limitasi, padahal open access kan enggak boleh ada limitasi. Makanya lisensi yang dia ditolak untuk dikena seal, itu adalah yang ND, itu dia enggak dapat seal, 2G seal. Penulis megang sini, 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 enggak dibatasi kayak gitu, ya. Jadi langsung aja penulis return copyright, dan memberikan hak publik pada jurnal, pertama kali pada jurnal, udah selesai, gitu aja. Itu kalau dia pakai seal, ya. Kalau yang mau ke seal, dia pakai seal. Penulis berapa, enggak apapun versi dari artikelnya, Nah, pre-print, accept the manuscript version, mau versi pre-print, boleh terserah mau nge-upload model apapun. Ini kalau di seal dulu, itu tertulisnya itu cuma tercantum dalam serpa Romeo, gitu kan, ya. Sekarang enggak ada kayak gitu itu, tapi ada tulisan penulis berapa, enggak apapun versi dari artikelnya, ya. Dan polisi ini tercantum minimal ada di website daripada jurnal. Enggak perlu ada di serpa Romeo, enggak melihat dari panduannya itu, maka yang muncul adalah, tidak ada keharusan untuk muncul di repository, pre-print, apa, policy repository tadi itu. Tidak ada keharusan muncul di situ, tapi perlu muncul di website jurnalnya, minimal. Minimal perlu muncul di website jurnalnya. Si atau pre-print policy atau autor pre-print policy. Itu tulisannya biasanya kayak gitu di judul-judul untuk policy-nya. Jadi ini untuk yang dapat seal. Sekarang kita melihat di web DWAJ-nya, ya. Terakhir, sekarang kita melihat di web DWAJ-nya. Login dulu, ya, untuk sekarang. Kalau dulu kan, kalau kita aplik kan enggak perlu login. Nah, sekarang kita perlu login dulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa save draft. Dulu itu kita enggak bisa nge-save draft-nya. Jadi kalau misalnya kita ada yang kurang, kita perbaikannya, kita ngisi ulang mulai awal. Ini enak, kita save draft dulu. Jadi kita bisa ngisi lagi kapan-kapan, kalau misalkan kita udah memenuhi kuat. Maka di sini akan dia muncul seperti ini. Ini tombolnya enggak kelihatan. Ini tombolnya enggak kelihatan. Saya scroll pakai manual, pakai keyboard aja udah. Di sini ada pilihan-pilihan isian yang lebih mudah dipahami, dan juga ada tombol tanda tanya-tanya kayak gini. Kalau Anda kesulitan memahami ini diisi apa, Anda baca aja di klik tanda tanya di situ ya. Itu udah jelas sekali mau di model gimana yang mau diisikan. Anda tinggal baca aja komplainnya model seperti apa. Kita lanjut di selanjutnya di about. Next. Kesulitan enggak kelihatan soalnya scrollnya ini apa. Kursornya enggak kelihatan. Lanjut ke copyright and licensing. Copyright and licensing ini sama seperti yang saya sampaikan tadi. Isian-isiannya ini enggak ada perbedaan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Cuma untuk Anda mengisinya harus diisi apa, yes atau no, segala macemnya. Itu terserah dari polisi Anda masing-masing. Contoh misalkan kalau copyright ini. Copyright ini retain copyright and full publishing right without restriction. Kalau Anda ingin dia taruh di 2G shield, maka pilih. Tapi kalau Anda ada restriction-nya, Anda pilih no. Apakah nanti akhirnya saya dirijik dari 2G? Kalau saya dirijik, enggak juga. Anda enggak akan dirijik juga dari 2G kalau Anda pilih no. Karena kalau masalah copyright ini sebetulnya, meskipun itu copyright itu ada di jurnal, itu masih bisa untuk dia bisa terindek di 2G. Asalkan untuk license-nya itu sesuai dengan copyright-nya. Contoh misalkan, kalau itu dia di jurnal, lebih baik pakai yang SA. CC by NC SA. Jadi akhirnya nantinya itu bisa share like dengan license yang sama, itu non-komersial. Dan tertulis juga, kalau di publisial, pemegang enggak ciptanya itu jurnal, jangan lupa mencantumkan informasi bahwa auto diperbolehkan untuk mengupload di repository, blah, 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 blah. Repository institusi, repository subjek, entah itu berbagai versi tadi itu. Taruh kebijakan kayak gitu. Agar nantinya mau menjamin ke depannya itu, open access-nya masih sustain. Enggak akan di-close filenya. Itu kalau copyright-nya ada di jurnal. Maka kita boleh, kalau misalkan copyright di jurnal, pakai copyright transfer agreement itu, cuma kasih notif-notif kayak tadi, klausul-klausul tadi itu. Kasih di copyright transfer-nya itu, bahwa autor boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini, dimasukkan di situ, sehingga autor itu punya kebebasan untuk mengupload file-file-nya di repository. Sehingga artikelnya masih bisa open access, meskipun nantinya jurnalnya itu menjadi close access, tapi artikelnya masih bisa di-access dimanapun. Dan link-nya juga dikasih. Kalau embedding license itu contohnya, misal kita share, saya sharekan PDF. Nah, misal kayak gini. Nah, ini yang, kayak gini, ini di taruh di full tag. Copyright author, This and open access article distributed under Term of Creative Common Distribution License, CC BY. To view, copy of the list license, visit, ini. Nah, ini dikasih kayak gini, di full tag-nya, artikelnya. Ini di embed, ya, ditaruh di sini. Itu juga bisa ditaruh juga di web-nya. Kalau ingin dapat seal, dua-duanya ini dikasih. Kalau ingin dapat seal, dua-duanya dikasih. Kalau saran saya lebih baik dua-duanya dikasih. Ya, itu akan mempermudah si editor untuk memverifikasi apakah copyright-nya ini milik siapa. ya, dan selanjutnya adalah editorial. Pencetannya hilang. Oke, editorial. Editorial tadi boleh, kalau kita editorial aja ya, enggak usah peer review, boleh. Anda mau pilih yang manapun di sini, enggak ada masalah. Editorial ini mobil, enggak ada masalah. Ini cuma ada, yang penting ada dan tertulis. Tapi kalau Anda pilih yang editorial review, Anda harus memastikan jurnal Anda itu jurnal art and humanities. Enggak boleh selain jurnal art and humanities itu, dia pakai si editorial review. Itu menurut si DOJ. Kemudian plagiarism ditaruh juga, informasi itu di web. Kalau kita klik yes, maka kita diminta untuk naruh link yang menunjukkan mana plagiarism policy-nya. Dan link-link ini semua juga Anda pastikan ada dan berbeda antara satu link dengan link lainnya. Karena agar memudahkan si editor ngecek. Oke. Basinus model. Ini yang, kalau di Skopus itu orang biasanya bingung ini basis model diisi apa. Di DOJ sekarang dikasih istilah gitu juga. Istilahnya juga dikasih istilah dia basis model. Dulu kan jadikan satu dia. Ini membahas APC saja sebenarnya. APC-nya itu tulis apa. Nah, yang aneh misalkan, kalau misalkan Anda bilang ini free, ya, enggak pakai APC, jangan Anda kasih tulisan Anda kasih wife. Ong free kalau dikasih wife. Ya, kasih wiver. Kasih apa, kasih diskon atau pengecualian. Ya, kalau free berarti publication free wiver-nya berarti ya juga no juga. Ong kan enggak ada yang perlu di-wife. Ya. Kalau misalkan free. Kalau misalkan APC-nya yes, dan ternyata Anda ada publication free wiver, ya, kasih publication free wiver. Kalau no, ya kasih no. Enggak ada pengaruh di sini ya. Mau dikasih no, masih ke yes, untuk pengecualian free wiver, enggak ada masalah. APC juga begitu sebetulnya, enggak ada masalah juga ada APC. Cuman sekarang menjadi aneh akhir-akhir ini karena banyaknya jurnal predatory dan agak aware masalah itu, masalah fake jurnal, dan lain sebagainya. Itu di 2AC itu editornya sering mempertanyakan ketika suatu jurnal, suatu publisher yang tidak diterbitkan oleh universitas pakai APC. Ya. Akhirnya mereka selalu tanya, ini APC-nya dari jurnal ini kok dikasih APC dan publishernya, publisher tidak kredibel, enggak begitu tahu saya background-nya di internet, enggak ada, tiba-tiba ada jurnal ini. Itu mesti mereka akan ada kecurigaan dan tanya-tanya itu seperti editornya, terkait dengan standing daripada si jurnal itu. Dibikap oleh organisasi apa, dibikap oleh kampus mana, dibikap oleh universitas mana. Nah, itu yang ditanyakan terus sama si editor. Kalau ada asosiasi, contohnya kemarin ada kajak asosiasi tertentu di Indonesia, bikin jurnal, dan di web asosiasinya itu ada list jurnal-jurnal dan semuanya berbayar. Paling itu asosiasi profesi mereka, tapi tetap ditanyakan, karena si DOJ-nya enggak tahu ini asosiasi profesi yang legal atau enggak. atau jangan-jangan asosiasi profesi abal-abal. Nah, makanya kenapa ada AI dari Indonesia itu, fungsinya untuk menjelaskan itu, menjelaskan bahwa itu kadang asosiasi profesi itu melihat legalitasnya ada AI Indonesia itu yang menjelaskan. Other V, boleh ditulis di sini ya, other V itu macam-macam, other V itu kayak gini nih ya, editing V, language editing, submission V. Ya, yang enggak boleh di sini adalah wide draw V. Jangan nyantumkan wide draw V. Nanti menjadi pertanyaan, karena wide draw V itu bertentangan dengan standar dari KUB. KUB tidak menganjurkan untuk ada wide draw V. Kalau mau withdraw, withdraw aja autornya. Tapi kalau ada keberatan, kalau ada autor submit terus withdraw, kasihlah submission V. enggak ada masalah, ada submission V. Submission V itu berarti submit aja udah bayar. Karena kan memang sedang jamak sekali skripsi, tesis, yang penting submit dalam dapat bukti submit aja, akhirnya banyak sekali volume orang submit. Ya, ke suatu jurnal. Nah, lebih baik kalau misalkan Anda merasa terlalu banyak volume masuk submit ke tempat saya, tapi enggak ada artikel yang kredibel, kasihnya submission V sekalian. Jadi akhirnya mereka memikir-mikir ulang kalau mau submit dan mereka-mereka submit, mereka memang udah benar-benar siap kalau misalkan prosesnya itu lama, kalau misalkan prosesnya itu apa namanya itu, mewakakan waktu untuk review, revisi. Kalau mereka mau withdraw, ya silahkan withdraw. Ya, tapi Anda sudah memastikan di depan bahwa kita ada submission V. Ya, nah itu enggak ada masalah. Ya, kalau Anda mau melakukan submission V kayak gitu. tapi ya jangan mahal-mahal. Submission V itu biasanya antara 1-10% dari APC. Ya, bisa aja misalnya kami enggak ada APC, tapi kami ada submission V. Nah, itu boleh-boleh aja. APC-nya enggak ada, tapi ada submission V. kemudian lanjut ke best practice. Pencetannya. Oke. Nah, ini yang biasanya salah pencet ya. Biasanya pasal pencetnya di archiving policy. Dari semua yang ada terus di sini ini, Anda harus memastikan itu muncul di The Keepers. The Keepers. Anda searching di internet. The Keepers ISSN. Nanti akan muncul link-nya The Keepers dan di situ ada link-link ini. Ada apa nama-namanya. Ada Sines, ada Clock, ada Lock, ada Internet Archive, ada PKPPN, ada PMC, Portico. National Library di sini National Library yang dia diverifikasi ada di The Keepers. Kalau National Library-nya enggak ada di The Keepers enggak bisa. Apa sih maksudnya archiving policy ini? Archiving policy ini berarti artikel Anda itu dapat jamin dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau misalkan berikut Anda down, artikelnya masih ada di itu namanya archiving policy. Nah, meskipun Anda itu sudah tutup, server Anda sudah hilang, sudah apa, data Anda sudah hilang, tetap ada. Yang paling mudah, paling murah tentunya pakai Lock yang bekerjasama dengan PKPPN. Ada lagi yang murah kedua pakai internet archive. Anda searching di internet namanya Web Archive Time Machine atau Wayback Machine. Itu dia, di situ ada fasilitas Anda tinggal register, Anda kemudian login, Anda tinggal upload aja link yang Anda sudah terbutkan artikelnya tadi. nanti dia akan meng-save sesuai dengan tampilan webboardnya tadi dan juga artikelnya dalam database-nya internet archive. Itu sudah bisa dianggap sebagai archiving policy dengan long-term preservation service. Repository policy ini dulu tidak ada tulisan other including publisher own site. Ini dulu tidak ada kalau di form yang lama. Di form yang baru ini dikasih seperti itu, ada other including publisher own site. Ini yang perlu kita tambahin, ini memudahkan sebetulnya. Karena dengan itu kita cantumkan aja repository policy di web kita ya, terkait dengan kayak tadi itu bolehnya author untuk upload preprint, publish version. Itu Anda taruh di web kita aja namanya repository policy gitu. Itu sudah mencukupi ini dan nanti Anda bisa dapat kualifikasi ke DOACSO juga karena sudah ada kebijakan itu di jurnal Anda. Jadi nggak harus itu dia ter-record di Serpa, nggak harus ter-record di Businia, nggak harus ter-record ke Helois, nggak harus ter-record ke Diadorim itu. Karena tentunya untuk ter-record keempat itu pasti ada proses-proses yang panjang antrian dan lain sebagainya. Kalau DOI segala macam kalau Anda mau mengarah ke SIL ya berarti harus pencet salah satu ini. Kalau Anda nggak mengarah ke SIL ya tulis aja non kalau misalkan Anda nggak ada DOI ya. Tapi saya rasa kalau sudah mau akreditasi kan semuanya harus ada DOI-nya kan. Kalau ORCID ID ini munculnya di policy. Di policy Anda cantumkan bahwa misalkan author encouraged to insert their ORCID ID. Jadi ya author diusahakan untuk menaruh ORCID ID-nya pada submission di OJS. itu ada proses policy-nya di situ yang menunjukkan Anda membolehkan naruh ORCID ID. Kalau nggak ada policy-nya kayak gitu ya nggak bisa ngecek juga ini bisa low atau nggak. Pastikan kalau ada low ya ada di policy dan Anda klik yes. To complete with E4UC standard for open citation ini maksudnya struktur untuk metadata yang ada di OJS kita yang khususnya yang referensi ya. Kalau kita pakai OJS khususnya OJS 3 itu ada fasilitas extract reference dari yang diselenggarakan oleh cross-rap plugin miliknya cross-rap. Itu enak Anda tinggal extract aja itu sudah struktur rapi ya. Jadi enak nanti bisa terbaca. Nah jadi for OC standard for open citation ini kalau di OJS 2 berarti Anda harus citasinya harus benar-benar rapi pakai mendelir dan lain sebagainya. Itu akhirnya strukturnya sudah rapi. Akhirnya bisa terambil ke record untuk dibawa ke cross-rap kalau misalkan kita mau store pakai reference linking ke cross-rap. Jadi E4UC ini kalau misalkan tidak di store ke cross-rap itu kita tidak bisa claim ini dia pakai yes. Karena E4UC itu dia mengambilnya metadata reference linking yang ada di cross-rap. Kita store dulu reference ke cross-rap. Baru kemudian kita bisa meng-claim bahwa ini merupakan sudah termasuk comply daripada E4UC karena untuk menarik datanya itu dari situ dari yang kita store ke cross-rap ikut sama DOI nya setelah ini selesai kita bisa langsung review dulu isian kita sama kalau kita mau submit skopus itu ada kayak gini juga di DOI enak jadinya kita bisa ngecek yang mana yang sekiranya mau di edit kalau misalkan belum ya berarti kita self-draft dulu kalau misalkan sudah oke kita submit jadi ini model yang terbaru di DOI itu untuk cara untuk submit nya dan basic requirement nya di DOI kalau ada yang ditanyakan mungkin di awal-awal tadi ada ketutus silahkan ditanyakan terima kasih dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih terima kasih